Oke guys, di selah-selah video yang akan tayang di video tutorial whatsapp, saya akan berbagi kepada kalian, dengan uang Rp 10.000 kalian bisa dapat apa aja, tentunya ini untuk di daerah saya ya teman-teman. Saya membeli semua ini dengan harga Rp 10.000, dan mari kita lihat untuk isi makanan ini apa aja, oke disini ada es tentunya, es campur, cendol, kemudian ada cincau ya, ini segini Rp 2.000, oke Rp 2.000. Kemudian ini, ini adalah makanannya, ini adalah pecel ya teman-teman, lontong pecel seharga Rp 5.000. Lalu ini ada kerupuk, 2 kerupuk ini Rp 1.000, jadi satunya Rp 500.000, kemudian ada gorengan tentunya, Saya beli 4, saya sudah makan 1 disana, sembari nunggu lontongnya, pecelnya, ini ada 3, satunya itu Rp 500.000, berarti saya ambil Rp 2.000, dapat Rp 4.000. Oke cuy, coba kita buka dulu, lontong pecelnya, nah seperti ini guys, kita ambil sendok dulu, nah, Ini adalah pecelnya guys, pecel lontongnya, disini sayurannya cuma ada kacang, kemudian ada sawi ya, sawi ya, besawi, Udah kacang dan sawi ya, sorry gak ngeblur, ada kerupuk, coba kita cobain, Sambelnya, emel kacangnya buket ya, ada timun juga guys, Enggak pedes dan enggak terlalu manis, cukup pas, Saya pesen yang tidak pedes ya, Kalau ini Rp 5.000 dan kemudian kita coba ini ya guys, Es campurnya, Kita coba santannya dulu, Kita coba santannya dulu, Guri, Agak manis-manis sedikit, Terasa sekali untuk cincaunya ini, Kemudian gorengannya, disini ada, Gorengannya ada tipe, Tiga tipe, Tiga macam, Ini ada tahu bunting, Kemudian ada ini, bakwan, Dan satunya lagi tempe, Kita cobain tempe nya, Hmm, Ini kerupuknya 500an, Kita cobain, Kita cobain, Rp 10.000, Dapet segini, Minuan ada makanan, Ada gorengan, Ada kerupuk, Sangat terjangkau guys, Oke saya ingin tahu, Oke saya ingin tahu di daerah kalian, Berapa harga semua ini, Kalau di daerah kalian guys, Tulis di kolom komentar, Pani masih seperti biasa disini, Undur diri, wassalam and bye bye, Tomas, Lepas, Berapa potongan, Bersambungan, Bersambungan. Bersambungan,